Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 9. Matahari pagi tampak baru memancarkan sinarnya yang belum begitu kuat. Dan waktu itu di jalan Siacung antara kota Ming Kuan dan kota Miute, tampak serombongan pasukan tentara negeri tengah beriringan panjang sekali, karena jumlah mereka mungkin hampir seribu orang. Di muka barisan itu tampak seorang Panglima Perang yang berpakaian perang gagah sekali, menunggang seekor kuda berwarna kuning, tengah berjalan dengan tenang dan wajahnya yang angker memperlihatkan bahwa ia bukanlah seorang Panglima yang lemah, karena tentunya ia memiliki kepandaian dan kekuatan yang berarti. Di muka sekali dari barisan tersebut, terpisah lima tombak dari Panglima Perang itu, terdapat seorang tentara yang membawa sebuah panji, yang bertulisan barisan kerajaan. Dengan adanya bendera tersebut, memang hendak dimaklumi agar para penjahat yang sering melakukan pekerjaan berdagang tanpa modal, tidak mengganggu barisan kerajaan tersebut. Di waktu itu salah seorang tentara negeri yang berjalan di luar barisan, telah berlari menuju ke sebuah kereta berkuda yang sedang mereka kawal, yang berada di tengah barisan. Tentara ini, yang berpakaian ringkas menyoren sebat tanggolok tampak gagah dan dari tindakan kakinya, ia memiliki kepandaian yang tidak rendah. Di singkapnya tira jendela kereta tersebut, ia melongo ke dalam, dan tersenyum puas, karena rupanya isi kereta itu masih tetap utuh. Tentara ini kembali ke tempatnya di belakang kereta, sedangkan barisan itu berjalan terus dengan iringan yang panjang. Dan waktu itu, tampak barisan itu hendak dibagi menjadi dua rombongan, karena memang mereka menjaga kalau timbul gangguan dari para perampok yang ingin merampas kereta kawalan mereka. Setelah tiba di sebuah tikungan jalan yang cukup luas, barisan tersebut memecah diri menjadi dua bagian, yang sebagian melingkari kereta tersebut, sedangkan yang sebagian lagi berjalan mengiringi dari belakang, dan sebagian kecil berjalan lebih dulu di muka. Hal ini diambil oleh panglima perang tersebut, karena di tempat ini memang sering terjadi perampokan. Sedangkan tentara yang tadi membuka tira jendela dari kereta berkuda itu, telah berjalan di sisi kereta dengan tangannya bersiap mencekal batang goloknya, yang siap untuk dicabut dan dipergunakan jika menghadapi bahaya. Dilihat dari sikap barisan tentara kerajaan tersebut, tampaknya kereta yang tengah mereka kawal merupakan kereta yang memiliki isi penting sekali. Dan di samping itu, memang tampaknya kereta tersebut merupakan pengangkutan barang yang sangat mereka utamakan, di mana barisan tersebut merupakan barisan tentara negeri yang panjang sekali. Sedangkan panglima perang yang berpakaian baju perang lapis besi itu, bersikap lebih waspada, sikapnya yang tenang seperti tadi tidak terlihat lagi, karena sepasang matanya telah mengawasi sekelilingnya dengan mencilak ke sana kemari dengan sikap bewaspada. Keadaan seperti ini memperlihatkan barisan tentara kerajaan itu rupanya tengah mempersiapkan diri dari tangan kotor para perampok Walaupun mereka tidak yakin ada kaum lioklim yang berani membentur barisan mereka, namun kewaspadaan seperti itu tidak mereka lenyapkan, karena mereka khawatir kalau-kalau mereka gagal mengawal kereta tersebut, yang bisa membuat mereka celaka menerima hukuman yang berat dari pihak atasan mereka. Barisan kerajaan ini telah melewati tikungan jalan yang cukup tajam. Di waktu itu, dari kejauhan jurusan depan, mereka berlari seekor kuda berbulu putih yang mendatangi dengan cepat sekali. Di atas punggung kuda itu tampak mengemblok seorang pemuda berusia 20 tahun lebih, berpakaian serba putih, seperti seorang siaocai, pelajar. Buka jalan, buka jalan, teriak pemuda baju putih itu sambil melarikan terus kudanya cepat sekali. Pasukan kerajaan yang melihat ini jadi curiga, mereka segera berwaspada sambil bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu. Sebagian dari mereka memang membuka jalan, namun terpisah jaraknya cukup jauh dari kereta yang tengah mereka kawal. Kuda putih itu lewat dengan cepat sekali, dan waktu melewati barisan tersebut, pemuda berpakaian serba putih tersebut memperdengarkan suara tertawanya yang perlahan dan sinis, matanya juga melirik kepada kereta yang tengah dikawal oleh tentara kerajaan. Melihat ini, Panglima Perang itu yang berusia belum begitu tua, jadi curiga, ia berkata kepada bawahannya yang berada di dekatnya. Kita harus hati, tampaknya pemuda baju putih itu utusan dari kaum Lioklim. Bawahannya segera menyampaikan pesan pimpinan mereka kepada pasukan lainnya. Segera mereka bersiap siaga menjaga kereta tersebut, dan juga waktu itu mereka sebagian telah mencabut senjata masing-masing untuk bersiap siaga. Perjalanan dilanjutkan. Tetapi baru jalan dua li lebih, kembali dari arah depan mereka berlari seekor kuda lagi, kuda itu berbulu coklat tua, dan penunggangnya seorang gadis berusia 20 tahun, berpakaian cukup mewah. Sambil melarikan kudanya dengan cepat dan pesat sekali, gadis tersebut berteriak, buka jalan, buka jalan. Panglima Perang yang menjadi pemimpin barisan tersebut jadi mendongkol sekali, karena segera ia yakin bahwa wanita ini pun merupakan metode dari kaum Lioklim yang tengah memperhatikan dan menyelidiki kekuatan dari barisan tentara kerajaan tersebut. Tetapi karena gadis itu memang melarikan kudanya cepat sekali, dengan sendirinya tidak bisa ditahan juga barisan dari kerajaan tersebut telah membuka jalan. Gadis itu waktu lewat di samping kereta telah menoleh kepada kereta itu dan memperdengarkan suara tertawa-tawarnya. Sebetulnya jika memang Panglima Perang itu memerintahkan anak buahnya mengepung gadis itu, bisa saja ia menahannya, namun justru ia khawatir nanti timbul bentrokan dengan kaum Lioklim lebih keras dan sulit diatasi. Maka itu dibiarkannya gadis tersebut berlalu, lenyap dengan kuda tunggangannya. Sedangkan iring-iringan kerajaan tersebut telah melakukan perjalanan mereka lagi. Dalam keadaan demikian, mereka semakin berwaspada. Tidak berapa lama kemudian, telah lewat lagi beberapa orang penunggang kuda, dengan sikap yang sama, yaitu selalu mengawasi kereta yang dikawal itu sambil memperdengarkan suara tertawa yang manis. Juga tidak jarang orang yang telah lewat itu kembali lagi dari arah belakang barisan tersebut. Dengan kera mereka yang mondar-mandir seperti itu tentu saja membuat Panglima Perang dan barisannya tambah curiga dan berwaspada. Sedangkan barisan kerajaan ini telah tiba di mulut sebuah lembah. Segera Panglima Perang pemimpin barisan itu memberikan perintahnya, untuk mengatur bentuk dan kedudukan barisan itu, dengan demikian jika terjadi sesuatu, bisa melindungi kereta yang mereka kawal. Dan barisan tersebut telah dipecah menjadi delapan lapis, mereka telah mempersiapkan diri untuk menerima terjangan dari kaum Lioklim manapun juga, dengan delapan lapis seperti itu, jelas sulit sekali orang menerjang masuk ke dalam lingkaran dari kereta yang dilindungi. Terlebih lagi di barisan paling depan dilengkapi dengan panah. Namun di lembah tersebut tidak terjadi sesuatu apapun juga. Komat tidak terlihat ada seorang manusia pun selain barisan iring-iringan tentara kerajaan itu. Dalam kesunyian di lembah itu, terdengar samar suara seruling yang mengalun membawakan sebuah lagu yang lemah gemulai, lagu percintaan. Mendengar suara seruling itu, wajah Panglima Perang tersebut jadi berubah, ia memang telah cukup berpengalaman dan sebelum memasuki tentara kerajaan, ia merupakan seorang tokoh kangung, sungai telaga, yang memiliki banyak pengalaman. Mendengar suara seruling itu, ia mengetahui bahwa pihak perampok akan segera mulai bekerja. Maka ia memerintahkan bawahannya untuk bersiap lebih ketat lagi, dan melarang mereka tidur, semuanya harus berada dalam keadaan siap sedia. Menjelang tengah malam, di lembah tersebut, di mana pasukan kerajaan ini beristirahat tampak sunyi dan sepi sekali, hanya terdengar suara ringkik dari kuda-kuda yang tengah mengamuk atau memakan rumput. Waktu itu, angin sangat dingin, malam kian larut dan gelap. Banyak tentara kerajaan yang telah menyalakan api, untuk menerangi keadaan di sekitar tempat tersebut, tetapi sinar api itu tidak cukup menerangi luas lembah itu. Sehingga sebagian tempat masih gelap pekat dan tidak terlihat seorang manusia pun juga. Tiba-tiba terdengar kembali suara seruling yang semakin nyaring dan nyata. Irama seruling itu tetap merupakan lagu percintaan. Dengan demikian, Panglima Perang yang memimpin barisan tersebut mengetahui, bahwa kaum Lioklim yang tengah mengincer kereta iring-iringan mereka kian dekat juga dan mereka mungkin akan segera turun tangan. Belum lagi selesai ia mengatur anak buahnya, justru di waktu itu terlihat betapa dua orang penunggang kuda telah berlari mendatangi. Dan waktu itu pula, terdengar salah seorang di antara mereka berteriak dengan suara yang nyaring, jika memang kalian ingin meninggalkan lembah ini masih dalam keadaan hidup, tinggalkan kereta itu. Panglima Perang tersebut tidak menyahuti, hanya mengangkat tangannya memberi isyarat kepada beberapa orang bawahannya, maka tampak beberapa orang penunggang kuda dari pasukan kerajaan itu melarikan kudanya mengejar kedua orang tersebut, yang telah membalikan kuda mereka berlari ke arah jurusan dari mereka mendatangi. Setelah mengejar sekian lama, belasan tentara negeri itu kehilangan jejak dan mereka kembali ke pasukan. Dan mereka memberikan laporan tampak Panglima Perang tersebut telah membanting kakinya. Tampaknya kita memang harus berurusan dengan para perampok, katanya kemudian dan segera ia memerintahkan semua anak buahnya mempersiapkan senjata masing-masing. Pengawal kereta kawalan mereka diperketat dan juga telah dijaga dengan penuh perhatian, sulit untuk seekor nyamuk pun menembus penjagaan itu. Setelah mengadakan penjagaan sekian lama, akhirnya tampak beberapa orang penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Terpisah dari jarak yang cukup jauh, mereka berteriak nyaring, jika kalian masih ingin hidup meninggalkan lembah ini, kalian harus meninggalkan kereta itu. Tetapi ketika barisan tentara negeri melakukan pengejaran, justru mereka telah melarikan kuda tunggangan mereka dengan cepat. Keadaan demikian membuat tentara negeri itu jadi penasaran dan melakukan pengejaran terus. Namun akhirnya mereka kehilangan jejak terpaksa mereka kembali ke induk pasukan sebab jika mereka mengejar terus, mereka khawatir nanti diserang membokong oleh para perampok itu. Panglima perang tersebut jadi tambah mendongkol, ia yakin bahwa para perampok tersebut akan bekerja malam ini juga. Maka dengan mengadakan penjagaan yang ketat, ia bersedia menerima serbuan dari para perampok tersebut. Keadaan seperti ini akhirnya membuat Panglima perang itu bersama dengan pasukannya mengadakan penjagaan dengan penuh kekhawatiran. Sebab jika sampai mereka lengah dan pasukan dari kaum perampok yang tentunya merupakan orang memiliki kepandaian silat yang tinggi, akan menyerbu dengan mudah. Dalam kesunyian malam, suara seruling terdengar semakin jelas, dan dari atas tebing, tampak berdiri sesosok tubuh di tepi tebing itu, dengan pakaiannya yang berkibar tertiup angin, sikapnya agung sekali. Dalam kesamaran malam, orang tersebut tampaknya mengenakan pakaian seperti seorang siucai, namun wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Suara seruling lenyap pelajar di atas tebing menggerakan seruling yang dipegang oleh tangan kanannya sambil katanya dengan suara yang nyaring, Dengarlah baik, jika memang kalian ingin meninggalkan lembah itu dengan selamat, kalian harus meninggalkan kereta tersebut. Aku memberikan kesempatan kalian meninggalkan lembah sebelum menjelang fajar. Suara orang itu terdengar jelas sepatah demi sepatah, seperti menggema di dalam lembah tersebut, walaupun ia terpisah di tempat yang jauh dan tinggi, namun disebabkan ia bicara dengan disertai tenaga iwekangnya, sehingga bisa terdengar dengan jelas. Panglima perang tersebut memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring, ia menyahuti, Aku Hwang Chiu Hun tidak mengetahui bahwa Taeyong, Raja Rampok, berdiam di tempat ini sehingga belum datang mengunjuk hormat. Harap sikap kami ini dimaafkan, tentu setelah selesai melakukan tugas, Aku Hwang Chiu Hun akan melaporkan segala kebaikan Taeyong kepada Kaisar. Pelajar di atas tebing itu memperdengarkan suara tertawanya yang cukup nyaring, katanya, tidak perlu kalian mengunjuk hormat lagi padaku, tetapi yang terpenting kalian pergi meninggalkan lembah ini tanpa membawa serta kereta berkuda, itu pun telah lebih dari cukup karena kami hanya menghendaki kereta berkuda itu. Tetapi Taeyong, Hwang Chiu Hun dengan suara yang bimbang. Hem, tidak perlu banyak bicara, jika kalian terlambat meninggalkan lembah itu menjelang fajar, kalian akan binasa semuanya, di seluruh lembah aku telah pasang 80 alat peledak. Tanda petik. Mendengar perkataan pelajar itu, dengan mempergunakan iwekangnya, Hwang Chiu Hun menyahuti, apakah kalian tidak takut terkena amarah Kaisar, di mana kalian berani mengganggu barisan kerajaan, bukankah dengan demikian kalian seperti juga pemerontak? Jangan berkata begitu, tidak ada gunanya, kami tidak bisa digertak oleh kalian dengan menjual nama Kaisar kalian. Dan kami menginginkan kereta berkuda itu. Titik. Dan kalian harus meninggalkan lembah itu sebelum menjelang fajar, terserah kepada kalian, jika memang ingin hidup terus dan menikmati keindahan alam bumi ini, kalian harus meninggalkan kereta berkuda itu, tetapi jika memang kalian sudah bosan hidup, silahkan kalian membawa kereta tersebut, tetapi jika terjadi begitu, yang jelas kalian tidak seorang pun yang akan hidup. Mendengar ancaman seperti itu, jelas membuat Hwang Chiu Hun jadi mendongkol. La juga memiliki kepandayan yang tinggi, karena itu waktu ia memasuki barisan tentara kerajaan, ia segera memperoleh kedudukan yang tinggi, sekarang ia merupakan salah seorang pengawal istana yang paling diandalkan oleh Kaisar. Dengan kepandayannya yang tinggi itu, maka ia diserahi tugas untuk memimpin iringan dari pengawal kereta berkuda tersebut. Baiklah, kata Hwang Chiu Hun. Jika memang demikian keinginan kalian, katakan, apa yang kalian inginkan dan siapa kalian sebenarnya, dari golongan mana dan ada hubungan apa dengan orang yang di dalam kereta berkuda itu. Dan setelah bertanya begitu, tampak Hwang Chiu Hun mengawasi dengan sorot metu yang tajam. Sedangkan pelajar di atas tebing itu berkata dengan suara yang nyaring. Semua itu tidak perlu kau ketahui, yang pasti kalian harus meninggalkan lembah ini sebelum menjelang fajar. Hwang Chiu Hun tertawa dingin. Apakah kalian tidak khawatir akan menerima hukuman dari kerajaan? Dan tanyanya dengan suara yang dingin. Engkau tidak perlu minakuti kami dengan gertakan seperti itu karena kami sebelum bekerja telah memikirkannya jauh dan matang sekali. Tidak mungkin kami bekerja jika memang kami juri terhadap kaisar kalian. Mendengar perkataan orang itu, Hwang Chiu Hun berkata sengit, Baik, mari kau turun, mari kita bercakap-cakap dulu. Tidak perlu menyahuti orang itu. Yang terpenting aku telah menjelaskan duduk persoalannya, jika memang kalian belum meninggalkan kereta berkuda itu dan berlalu dari lembah sebelum menjelang fajar, jiwa kalian sulit kami pertanggung jawabkan. Waktu berkata sampai di situ, si pelajar di atas tebing tersebut mengangkat serulingnya, ia mulai meniupnya, melakukan sebuah lagu percintaan. Irama seruling itu demikian lembut dan nyaman dalam keheningan malam yang ada, tetapi di dalam nada yang lembut seperti itu terdapat nada kekerasan, mengandung hawa nafsu membunuh. Hun Chiu Hun berdiri menjublek sejenak lamanya, jika dilihat dari gerak-gerik dan kata kau pelajar itu, tampaknya memang rombongan perambok tersebut telah menyusun kekuatan yang besar, karena mereka rupanya tidak juri menghadapi barisan tentara kerajaan yang berjumlah seribu orang lebih ini. Segera Hun Chiu Hun memanggil orang yang menjadi kepercayaannya, yaitu lima orang tentara yang menduduki tingkat cukup tinggi dan terutama sekali mereka yang memiliki kepandaian silat yang lumayan. Masing-masing merupakan orang rimba persilatan yang memasuki barisan tentara negeri guna memperoleh sengkat dan harta. Sedangkan saat itu tampak di sebelah atas tebing telah membubung asap yang tinggi sekali dan tebal, disusul oleh kobaran api yang memerah. Muka Hwang Chiu Hun berubah. Mereka mulai bekerja titik katanya. Di waktu itu tampaknya memang mereka telah bersiap menerima terjangan dari para perampok. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Hwang Chiu Hun adalah ancaman yang diberikan oleh pelajar itu yang mengatakan bahwa di dalam lembah tersebut telah dipasang bahan peledak. Dengan demikian telah membuat Hwang Chiu Hun harus berpikir dua kali untuk membentuk barisan pengawalan yang ketat mengadakan pertahanan di lembah tersebut. Tetapi sebagai seorang Kang Ho yang berpengalaman, ia menduga bahwa pelajar itu hanya ingin memergunakan gertakan belaka, karena jika memang pelajar itu dan orangnya memiliki kekuatan yang bisa menandingi kekuatan pasukan kerajaan yang dipimpinnya, tentu mereka telah menyerbu dan tidak mengancam seperti itu. Dengan kekerasan mereka akan menyerbu merebut kereta berkuda itu. Keadaan seperti ini membuat Hwang Chiu Hun akhirnya memutuskan untuk berdiam terus di lembah ini. Karena begitu mereka keluar dari lembah, pertahanan mereka akan lemah, sebab mulut lembah yang satunya itu tidak begitu luas, berarti. Pasukannya harus melakukan perjalanan dengan beriringan, dengan demikian kereta berkuda itu dikawal hanya dua lapis saja. Semua pasukan kerajaan telah mempersiapkan senjata mereka masing-masing dan memandang sekeliling mereka dengan sikap yang berwaspada, karena sewaktu bisa orang Liok Lim itu muncul dari tempat yang tidak terduga dan akan menyerbu mereka. Waktu berjalan terus, dan Seng Fajar akan segera tiba. Sedangkan beberapa orang tentara negeri yang menjadi bawahan Hwang Chiu Hun selalu bergiliran menyingkap tira jendela kereta itu untuk melihat apakah orang yang berada di dalam kereta tersebut masih ada, setelah melihat bahwa tidak kurang suatu apapun di dalam lembah itu, maka mereka tersenyum puas, walaupun mereka tetap diliputi ketegangan, karena memang di waktu itu tampaknya segera akan terjadi pertempuran yang sengit, begitu gerombolan para perampok melancarkan serangan. Waktu berlalu terus dengan tetap dan pasti dan di ufuk timur terlihat sinar yang memerah menunjukkan bahwa tidak lama lagi Fajar akan menyingsing. Justru waktu itu, dari kejauhan terdengar suara ledakan yang cukup nyaring. Hal itu mengejutkan Hwang Chiu Hun dan bawahannya, mereka mengawasi kesekelilingnya. Dalam detik itu pula dari empat penjuru tampak berkelebat ratusan sosok tubuh dengan gerakan yang cepat sekali ada yang turun dari tebing tinggi, ada yang melompat keluar dan tempat-tempat yang gelap, mereka semuanya mempergunakan senjata tajam dan melakukan penyerangan, suara mereka berisik sekali. Dayam waktu sekejap matulah, telah terjadi pertempuran, sinar senjata tajam berkelebat dengan cepat sekali, dan juga dalam waktu yang singkat telah berjatuhan korban yang cukup banyak. Suara jeritan dan bentakan terdengar terus-menerus dengan riuh sekali. Hwang Chiu Hun sendiri dengan mempergunakan sebatang golok telah mengamuk. Dalam waktu singkat ia berhasil merubuhkan sembilan orang lawannya, yang rebah berlumuran darah. Bagaikan seekor singa yang terluka, ia mengamuk terus dengan goloknya itu. Para perampok yang menyerbu datang itu umumnya orang rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga membuat pertempuran itu menjadi arnab pertandingan yang menimbulkan korban banyak sekali dan banjir darah di lembah itu. Pertempuran itu berlangsung terus dalam waktu yang cukup lama, kedua pihak mempertahankan diri, pihak satunya berusaha untuk merebutnya, menguasai kereta kawalan itu. Pertempuran itu menelan korban ratusan orang, yang mengalami kerusakan parah sekali adalah pasukan tentara negeri itu umumnya hanya mengerti ilmu perang dan tidak mengerti silat. Dengan cepat para perampok yang berjumlah ratusan orang itu berhasil merubuhkan ratusan orang tentara negeri. Huang Chiyuhun melihat, jika memang pertempuran ini berkepanjangan terus, tentu berakibat buruk untuk pasukannya. Ia mengeluarkan perintah untuk mempertahankan diri saja di sekitar kereta berkuda itu, dengan barisan pemanah di depannya. Mereka telah membagi diri menjadi delapan lapis bentuk lingkaran di sekitar kereta kawalan mereka. Dengan demikian telah membuat para perampok itu memperoleh kesulitan untuk menerobos mendekati kereta itu. Sedangkan pertempuran masih berlangsung terus, setiap anak panah yang dilepaskan oleh pasukan tentara negeri, tentu dapat dihalau oleh senjata para perampok. Tetapi ada juga beberapa orang perampok yang terluka oleh anak panah, sehingga mereka tidak bisa menggerakkan senjata mereka lagi. Korban masih berjatuhan terus dan di waktu itu memang keadaan benar gawat sekali untuk pihak kerajaan. Jika sampai pertempuran seperti itu berlangsung terus, tentu yang akan rusak adalah pihak kerajaan, di mana korban berjatuhan semakin banyak. Terlebih lagi memang para penyerbunya itu merupakan orang-orang persilatan ang masing-masing memiliki kepandaian silat cukup tinggi. Dalam keadaan genting itu, segera Huang Chiu Hun mengeluarkan perintah untuk mengadakan perbentengan tiga lapis, yaitu perbentengan pertama melindungi kereta berkuda, sedangkan pertahanan kedua adalah mengawal di sebelah luar dari kereta, dan barisan yang ketiga harus berusaha membendung serbuan lawan. Dengan kerajaan seperti itu, Huang Chiu Hun berusaha meninggalkan lembah dengan membawa serta kereta berkuda tersebut. Rupanya usaha Huang Chiu Hun diketahui oleh para perampok itu. Sehingga beberapa orang perampok telah berteriak memberikan isyarat kepada kawan dan mereka melakukan pengejaran dan mendesak terus, tampaknya memang para perampok tersebut bermaksud merebut kereta berkuda itu. Cepat keluar, cepat keluar, teriak Huang Chiu Hun dengan suara yang keras. Sedangkan waktu itu, dari antara rombongan para perampok tampak si pelajar yang meniup seruling, ia berseru, kepung terus, jangan sampai lolos, membarni teriakannya itu tampak tubuhnya melompat ke tengah udara. Sekejap mati saja telah tiba di hadapan Huang Chiu Hun. Sambil menggerakkan serulingnya menotok pelajar itu berkata, lebih baik kalian menyerah saja. Tanpa mengucapkan apa Huang Chiu Hun menggerakkan goloknya, ia melancarkan bacokan yang cepat dan kuat. Pelajar itu melihat metu golok menyambar ke arah pinggangnya, ia berkelit ke samping kanan dan secepat kilat ia menotok dengan serulingnya. Terpaksa Huang Chiu Hun harus menarik pulang goloknya, karena jika ia meneruskan serangannya, niscaya totokan seruling pelajar itu akan mengenai dirinya dengan tepat. Jika sampai ia tertotok niscaya ia akan rubuh tidak berkutik lagi. Jalan satunya adalah menarik pulang goloknya dan kemudian menghindarkan diri dari totokan itu. Kemudian Huang Chiu Hun membalas dengan bacokan goloknya sekaligus tiga jurus. Dalam sekejap metu saja, ia telah berhasil membuat pelajar itu jadi terdesak mundur. Si pelajar beberapa kali harus mengelakkan diri, karena ia tidak mau membiarkan golok lawannya mengenai tubuhnya. Dengan cepat ia memutar serulingnya, untuk menangkis golok Huang Chiu Hun sehingga terdengar beberapa kali suara benturan yang keras, membuat Huang Chiu Hun maupun pelajar itu harus melompat mundur memisahkan diri. Siapakah hengka sebenarnya dalam suatu kesempatan Huang Chiu Hun bertanya sengit? Aku adalah aku, tidak perlu engkau mengetahui. Tetapi jika memang engkau bersama anak buahmu ingin selamat, tinggalkan kereta berkuda itu. Perkataannya tersebut telah dibarengi dengan gerakan serulingnya, ia melancarkan totokan yang cepat sekali bertubi. Metus serulingnya itu menyambar dengan kuat, disertai tenaga iwakangnya. Terlihat betapa seruling dari pelajar itu seperti menari menyambar ke kiri dan ke kanan tiada hentinya. Ujung seruling itu selalu mengincar jalan darah yang mematikan, membuat Huang Chiu Hun tidak berdaya untuk menangkisnya, ia hanya mengelakkan diri ke sana kemari dengan pelabakan. Dalam hal ini memang tampak jelas sekali, betapa kepandayan Huang Chiu Hun masih terpaut satu tingkat di bawah lawannya. Semakin lama mereka bertempur, maka semakin terlihat jelas, betapa senjata lawannya lebih ampuh dibandingkan dengan goloknya. Tiba-tiba ketika ia tengah memutar goloknya, justru metus seruling si pelajar menyambar masuk menotok iganya. Huang Chiu Hun mengeluarkan suara kesakitan ia terhuyung mundur dengan wajah yang memucat. Sedangkan napasi pelajar mulai memburu karena ia pun mulai letih juga. Huang Chiu Hun matian memutar kembali goloknya, karena jika ia berlaku ayal, niscaya akan membuat ia jadi sasaran empuk seruling lawannya lagi. Serangan demi serangan telah lewat, belasan jurus telah berlangsung pula. Sedangkan pasukan Huang Chiu Hun dan juga para perampok itu telah saling menyerang dan menerjang dengan membabi buta dan juga pertempuran yang terjadi sangat kacau sekali, karena mereka merupakan lawan yang sama banyak jumlahnya. Tetapi yang terlihat menderita paling parah adalah pasukan tentara kerajaan, karena terlihat jelas, betapa di antara mereka banyak yang telah jatuh menjadi korban. Di waktu itu, si pelajar beberapa kali melompat ke tengah udara, ia melakukan totokan beberapa kali, lalu suatu ketika ia membawa seruling ke mulutnya. Segera terdengar lagu merdu dari seruling itu, sambil meniup serulingnya ia menari-nari ke sana kemari. Dilihat sepintas lalu memang merupakan sebuah tarian, namun kenyataannya gerakannya itu merupakan gerakan yang sulit sekali untuk diterka dan diikuti oleh pandangan mata, sebab setiap bacokan golok dari lawannya selalu berhasil dilakannya dengan mudah. Beberapa kali Huang Chiyohun berusaha melancarkan serangan yang bertubi, karena ia ingin merebut kemenangan dikala lawannya itu meniup serulingnya, namun semua serangan jatuh di tempat kosong tidak menemui sasorannya. Keadaan seperti ini membuat Huang Chiyohun benar-benar penasaran. Baru saja ia bersiap-siap ingin memusatkan tenaga iwakangnya, di waktu itu justru terlihat betapa si pelajar meniup serulingnya dengan nada yang meninggi, dan menusuk pendengaran telinga, sehingga mengejutkan Huang Chiyohun. Sebagai seorang yang telah kenyang berkelana dalam merimba persilatan, tentu saja ia mengetahui apa artinya nada meninggi seperti itu, yaitu suara seruling yang disertai oleh tenaga iwakang yang kuat sekali, di mana waktu juga terlihat betapa serangan dari tenaga iwakang itu memiliki kekuatan yang benar sanggup merubuhkan orang tanpa perlu menyentuh tubuh orang bersangkutan. Perlahan tampak beberapa orang tentara kerajaan yang dipimpin oleh Huang Chiyohun telah terpengaruh oleh suara seruling tersebut. Mereka menari dan kemudian jatuh lemas sendirinya. Melihat ini Huang Chiyohun jadi sibuk sekali, ia mengetahuinya kalau sampai ia membiarkan pelajar itu meniup seruling terus-menerus, pasukannya yang akan mengalami kerusakan hebat. Segera Huang Chiyohun memusatkan tenaga tantiannya, tenaga dari jantung, lalu ia membuka mulutnya lebar untuk berteriak. Dengan suara teriakannya Huang Chiyohun berhasil menindihkan suara seruling pelajar itu sehingga ia berhasil menolongi beberapa orang tentara pemimpinnya. Di antara suara seruling dan juga suara teriakan Huang Chiyohun, terlihat mereka masih terlibat dalam pertempuran yang matian. Begitu juga anak buah kedua belah pihak saling melancarkan terjangan tidak mengenai takut dan khawatir, mereka menggerakkan senjatanya masing-masing. Kedua pihak sesungguhnya telah mengalami kerusakan yang tidak kecil, korban yang jatuh juga tidak sedikit, karena mereka bertempur cukup kalut dan sulit sekali diatur. Terlebih lagi untuk pasukan kerajaan yang tidak mengerti ilmu silat, mereka hanya mengerti kera berperang biasa, dengan sendirinya banyak di antara mereka yang cepat sekali jatuh sebagai korban senjata lawan-lawannya. Gerakan mereka umumnya lambat, hanya mengerti taktik belaka, namun justru para perampok itu memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi, maka cepat sekali para perampok itu berhasil kuasai medan pertempuran tersebut, sedangkan pasukan tentara kerajaan hanya bisa bertahan saja, dan mereka dalam waktu yang singkat tentu tak bisa mempertahankan diri lagi. Huang Chiu Hun berulang kali berteriak dengan suara yang nyaring, ia juga berusaha menindih suara seruling lawannya. Sayangnya suara Huang Chiu Hun semakin lama jadi semakin perlahan dan serak, karena tenaga iwakangnya semakin lama semakin lemah, sedangkan suara seruling si pelajar tetap mengalun dengan nyaring. Waktu itu, si pelajar berkata dingin, Jika memang kalian masih ingin hidup, masih ada kesempatan, engkau ajaklah pasukanmu berlalu dari lembah ini dengan meninggalkan kereta berkuda itu, kami akan membiarkan kau untuk pergi tanpa menemui kesulitan apapun juga. Huang Chiu Hun mengeluarkan suara teriakan mengandung marah yang bukan main Jika memang engkau terlalu terdesak walaupun kami harus mempertaruhkan jiwa, hal itu bukan berarti apa buat kami, namun kelak pihak Kaisar tentu akan melakukan pengejaran pada kalian. Setelah berkata begitu, Huang Chiu Hun menggerakkan goloknya pula untuk menyerang diri si pelajar bersuling itu. Rupanya pelajar itu akhirnya habis kesabarannya menyudahi tiupan serulingnya dan mengeluarkan suara tertawa yang panjang. Saat itu golok dari Huang Chiu Hun tengah menyambar datang, tampak si pelajar menggerakkan serulingnya mengebut golok lawannya. Teranggak, terdengar benturan yang kuat dan keras sekali tahu-tahu golok dari Huang Chiu Hun telah terlontar dari tangannya. Muka Huang Chiu Hun jadi berubah merah dan pucat bergantian, cepat ia melompat mundur beberapa langkah ke belakang karena ia menyadari jika ia terlambat sedikit saja. Niscaya jiwanya akan melayang di ujung seruling lawannya yang liahai ini. Pelajar itu mengeluarkan tertawa dingin, tubuhnya bergerak melancarkan totokan lagi, tetapi kembali gagal, karena Huang Chiu Hun berhasil mengelakan kembali. Begitulah, Huang Chiu Hun selalu berusaha mengelak dan bertelit tidak hentinya, di samping itu ia juga berpikir keras mencari jalan guna menghadapi lawannya tersebut, karena jika keadaan ini terus-menerus demikian, tentu ia juga yang akan celaka. Pelajar itu mengeluarkan suara seruan panjang beberapa kali, dan juga serulingnya selalu menyambar tidak hentinya. Huang Chiu Hun mengeluh di dalam hatinya waktu ia datang dalam keadaan terdesak seperti itu, tiga orang pembantunya telah menerjang datang. Ketiga orang itu dari Huang Chiu Hun merupakan tiga orang tentara yang memiliki kepandayan cukup tinggi, namun mereka semuanya mudah sekali dipukul mundur oleh si pelajar yang memiliki kepandayan liahai, dan serulingnya yang lincah sekali selalu berusaha untuk menotok jalan darah terpenting dari setiap lawan yang berada dekat dengannya. Tetapi dengan dibantu oleh ketiga orang pembantunya tersebut, Huang Chiu Hun jadi bisa bernapas sedikit. Ia bisa memberikan perlawanan yang lebih berarti. Pertempuran yang seru pun masih bergolak antara anak buah Huang Chiu Hun dan anak buah perampok tersebut, tampaknya memang sulit untuk menyudahi pertempuran tersebut, karena korban telah berjatuhan terus tidak hentinya. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya pihak perampok itu yang menang di atas angin, karena mereka berhasil mendesak terus barisan pengawal kerajaan, yang mengawal kereta berkoda tersebut. Bahkan jumlah dari anak buah Huang Chiu Hun semakin lama jadi semakin sedikit juga di mana mereka hanya bisa membentuk barisan pertahanan dan sudah tidak bisa melancarkan desakan pada rombongan perampok yang memang masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi. Huang Chiu Hun sambil bertempur juga telah melihat bahwa jumlah anak buahnya semakin menyusut dan sedikit. Di samping itu tampaknya anak buahnya tidak lama lagi akan dapat dihancurkan oleh rombongan perampok itu. Hati Huang Chiu Hun jadi gelisah sendirinya, jika keadaan demikian dibiarkan berlangsung terus dan mereka tidak mengundurkan diri, jelas mereka akhirnya akan wancur. Tetapi jika ia dan anak buahnya menarik diri, melarikan diri meninggalkan kereta tersebut, tentu mereka akan memperoleh hukuman dari atasan mereka, karena telah melakukan tugas yang gagal sama sekali, padahal kereta berkuda itu sangat penting sekali. Artinya, di mana di dalamnya memang terdapat seorang tawanan yang sangat penting. Dengan adanya pemikiran tersebut, Huang Chiu Hun jadi gelisah sekali, dan ia pun beberapa kali berusaha mendesak pelajar yang menjadi lawannya, begitu juga ketiga orang anak buah Huang Chiu Hun berusaha mendesak pelajar tersebut. Dalam suatu kesempatan, Huang Chiu Hun berusaha mengambil sebatang golok yang tercecer di tanah, kemudian dengan mempergunakan golok tersebut ia memperhebat serangannya pada pelajar itu. Namun beberapa jurus lagi, golok di tangannya tersebut kembali kena ditangkis terpental dibarengi dengan terlepasnya golok tersebut, yang mental dan jatuh di atas tanah, malahan Huang Chiu Hun telah didesak terus-menerus oleh lawannya, dengan totokan ujung seruling. Untung saja Huang Chiu Hun walaupun telah letih, ia masih bisa bergerak dengan lincah mengelakan totokan seruling si pelajar. Karena melihat dirinya sudah tidak mungkin menghadapi pelajar itu, walaupun dibantu oleh ketiga orang kawannya, akhirnya ia mengeluarkan teriakan, mundur, sambil tubuhnya melompat cepat sekali, ia berusaha untuk melarikan diri. Anak buah Huang Chiu Hun yang mendengar teriakan dari pimpinan mereka itu, seperti berlompat telah berlari meninggalkan lembah tersebut, mereka kucar kacir keempat penjuru, untuk menyelamatkan jiwanya masing-masing. Melihat pihak lawan mengundurkan diri, pihak perampok tersebut tidak mengejarnya, karena mereka memang bukan bermaksud untuk mencelakai Huang Chiu Hun dengan orang. Buat mereka yang terpenting adalah kereta berkoda tersebut. Setelah semua orang Huang Chiu Hun berlalu, si pelajar yang rupanya jadi pemimpin dari perampok tersebut, mengumpulkan anak buahnya. Mereka kemudian menuju ke kereta berkoda tersebut. Si pelajar perintahkan salah seorang anak buahnya untuk menyingkap tira jendela kereta tersebut, untuk melihat apakah isi kereta yang mereka inginkan masih terdapat di situ. Namun waktu orang ini mengangkat tira jendela kereta itu bisa diangkatnya habis, tiba-tiba ia menjerit sambil tubuhnya terpental ke belakang, ambruk di tanah dan terbinasa dengan leher yang mengalirkan darah segar amat banyak. Muka si pelajar jadi berubah menyaksikan ini, anak buahnya juga mengeluarkan seruan kaget, mereka memandang tertegun pada kereta berkuda itu. Si pelajar sambil menggerakkan serulingnya yang diputarnya dengan mempergunakan tenaga iwakangnya, melompat ingin mendekati tira jendela kereta tersebut. Dengan tangan kanan masih memutar serulingnya, tangan kirinya diulurkan untuk membuka tirai itu, berbareng dengan. Ini terlihat menyambar sebilah pedang dari dalam kereta tersebut ke arah tenggorokan si pelajar bersuling. Tetapi karena telah bersiap sedia, dengan sendirinya pelajar ini yang memang memiliki kepandaian tinggi juga, tidak bisa dibokong, cepat sekali serulingnya mengebut pedang itu, sehingga benturan itu memperdengarkan suara teranggik yang nyaring. Namun pedang tersebut hanya tergetar dan tertahan seruling sejenak lamanya, setelah itu kembali bergerak turun menyambar ke dada si pelajar. Pelajar tersebut memang memiliki kepandaian yang tinggi, ia tidak gentar menghadapi pedang lawan yang berada dalam kereta itu. Di antara berkesiurnya angin serangan yang menyambar tidak hentinya, tampak pelajar ini berusaha untuk menangkis pedang itu dengan sulingnya, gerakan yang dilakukannya memang merupakan gerakan ilmu pedang kelas tinggi, walaupun ia mempergunakan seruling, tetapi bisa dipergunakan sebagai pengganti pedang, di samping ia pun bisa melakukan totokan. Jurus demi jurus telah berlangsung dengan cepat, tetapi orang yang berada di dalam kereta itu masih belum dilihat oleh si pelajar. Jika si pelajar mendekati dan mempergunakan tangan kirinya untuk menyingkap tira jendela kereta tersebut, pedang itu menyambar ke arah dirinya. Tetapi jika ia berdiam diri, pedang itu pun berhenti menyerang, seperti menantikan. Selama itu tidak terlihat siapa orang lihai tersebut, yang bersembunyi di dalam kereta. Akhirnya setelah menggerakkan serulingnya dua kali, tampak si pelajar berseruling itu melompat mundur, ia merangkapkan sepasang tangannya, kemudian menjura. Dalam, katanya, Siao Te Chun Leong Tu memberi hormat, harap orang berada di dalam kereta keluar memperlihatkan diri, katanya. Hem terdengar suara orang mendengus dengan suara yang dingin sekali. Di samping itu juga tampak betapa tira jendela tersebut bergoyang perlahan, rupanya orang di dalam kereta itu tengah mengintai keluar. Bolehkah Siao Te mengetahui si dan nama yang mulia dari pendekar lihai yang berada dalam kereta? Tanya si pelajar. Tetapi tetap orang yang di dalam kereta itu tidak memperdengarkan suara sahutan, ia hanya memperdengarkan suara hem saja. Habislah kesabaran si pelajar, kembali ia melompat mendekati jendela kereta itu. Namun belum lagi ia mengulurkan tangan kirinya menyingkap tira jendela kereta tersebut, justru dari dalam kereta itu telah meluncur serangkum angin serangan yang hebat sekali, bergemuruh mendorong kuat kepada dada si pelajar. Kali ini yang menyambar kepada pelajar itu bukan pedang, melainkan tenaga luekang yang kuat, bergulung menerjang pelajar itu. Si pelajar yang lihai juga menyadari bahwa angin serangan tersebut jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pedang lawan, karena justru angin serangan ini disertai kekuatan tenaga sinkang, sehingga kalau sampai terkena pada sasarannya, niscaya akan membuat korban serangan tersebut patah tulangnya dan terluka di dalam. Untuk mengelakkan diri dari samberan angin serangan yang kuat itu, si pelajar menikam dengan serulingnya, dan kemudian tubuhnya ikut berputar setengah lingkaran. Sehingga tubuhnya jadi berdiri miring dengan kedua kaki yang ditekukan. Dengan gerakan seperti itu, ia berhasil memunahkan tenaga serangan lawannya. Dari dalam kereta tersebut juga terdengar suara seruan tertahan. Rupanya orang di dalam kereta itu kaget Chi Uga, ia heran mengapa serangannya yang begitu cepat dan memiliki kekuatan sinkang yang hebat, dapat dilahkan juga pelajar tersebut. Sedangkan si pelajar, yang tadi menyebut namanya sebagai Chun Leong Tu, kembali memperdengarkan suara tertawanya yang tawar, dibarengi dengan katanya. Jika memang orang pandai yang berada di dalam kereta tidak mau memperlihatkan diri, kami akan mengambil tindakan menurut jalan dan kera kami sendiri. Keluarlah perlihatkan diri. Waktu berkata begitu si pelajar mengawasi kereta tersebut dengan-dengan sorot metu yang tajam. Tetapi dari dalam kereta itu kembali terdengar suara hem, saja, tanpa terdengar sedikit pun juga suara kata, rupanya orang di dalam kereta tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk melayani perkataan si pelajar. Habislah kesabaran si pelajar, ia mengeluarkan suara siulan, tangannya dikebutkan ke tengah udara. Bersama anak buahnya melompat mengurung kereta itu, sedangkan sisanya yang berjumlah masih ratusan orang, hanya berdiri dan mengawasi saja. Namun biarpun demikian, mereka semuanya dalam keadaan siap sedia, tangannya masing-masing mencekal senjata mereka, dengan sorot metu, tajam semuanya mengawasi kereta itu. Apakah orang pandai di dalam kereta tetap tidak mau memperlihatkan diri tanya si pelajar? Dan sambil bertanya seperti itu, tampak serulinya diangkat ke tengah udara, bersiap untuk melancarkan serangan. Keadaan seperti ini membuat orang di dalam kereta itu jadi berpikir dua kali, ia memaklumi bahaya yang tengah mengancam dirinya. Akhirnya terdengar juga suara orang yang menyahuti, suaranya parau sekali. Jika memang kalian merupakan pendekar-pendekar gagah yang bekerja untuk keadilan, bukan seperti perampok lain yang hanya membutuhkan harta rampokan, lepaskan kami terdengar suara orang itu berkata dengan suara yang tenang. Soal itu bisa kita bicarakan nanti kata si pelajar, yang terpenting adalah kau keluar dulu memperlihatkan diri. Hem, apakah kalian bisa dipercaya? Tanya orang di dalam kereta. Kalau memang engkau tidak mau keluar juga, poh kami akan segera memaksa engkau keluar dengan mempergunakan cara kami sendiri. Tetapi, keluarlah, mari kita bicara empat metu kata si P.I. Ajar. Itulah tawaran yang baik sekali, karena dengan demikian memperlihatkan bahwa pelajar itu memang tidak bermaksud mengganggunya. Akhirnya dari dalam kereta itu terdengar suara menghela nafas, dan sesosok tubuh telah melompat keluar dengan menyingkap tira jendela kereta. Sesosok tubuh itu merupakan seorang lelaki bertubuh tinggi besar, memiliki berwok yang lebat sekali dan juga di tangannya tercekal sebatang pedang yang tajam sekali. Matanya bersinar tajam, mengawasi ke arah si pelajar dengan sikap yang berwas pada sekali. Sedangkan pelajar itu waktu melihat orang tersebut, ia memperdengarkan seruan tertahan. Kau tegurnya dengan suara tersendat di tenggorokannya. Orang itu tersenyum. Ya toh aku, memang aku Liu Chungkiat menyahuk orang tersebut. Mengapa engkau berada di dalam kereta itu? Tanya si pelajar ini kemudian sambil mengawasi tajam kepada orang yang bernama Liu Chungkiat itu, tetapi kemudian disusul dengan katanya yang mengandung nada tidak senang. Apakah engkau bekerja untuk kerajaan melindungi kereta berkuda ini? Muka Liu Chungkiat berubah merah, tampaknya ia jengah sekali. Akhirnya ia mengangguk juga, katanya. Benar toh aku, terpaksa aku bekerja pada kerajaan, untuk memperoleh sedikit pencarian yang tetap. Tetapi engkau hendak mengkhianati kami tanya si pelajar berseruling itu. Orang itu cepat menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak, toh aku, aku hanya digaji untuk bantu melindungi kereta berkuda ini, yang di dalamnya terdapat tawanan penting dari pihak kerajaan. Baiklah, memandang persahabatan kita yang cukup lama dan cukup baik, tentunya engkau tidak keberatan menyerahkan tawanan itu kepada kami. Muka Liu Chungkiat berubah merah, dan ia berdiri bimbang. Namun akhirnya dengan wajah yang memperlihatkan ia memiliki kesulitan, digelengkannya kepalanya. Sayang sekali aku tidak bisa memenuhi keinginan toh aku, karena dalam urusan ini justru terdapat tanggung jawab yang berat. Muka pelajar itu berubah, ia memperdengarkan suara tertawa-tawar. Apakah engkau tidak melihat bahwa seluruh orang kerajaan telah melarikan diri dan hanya tinggal engkau seorang jika memang engkau berkeras ingin melindungi terus kereta berkuda ini, tentu engkau akan menghadapi kani yang berjumlah demikian banyak, walaupun selama empat tahun kita tidak saling bertemu, dan engkau bisa melatih diri dengan baik sehingga memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari yang dulu, ku kira engkau tetap tidak mungkin bisa menghadapi jumlah kami yang demikian banyak. Muka Liu Chungkiat berubah lagi jadi merah dan pucat bergantian, ia memang membenarkan perkataan si pelajar itu, tetapi cepat-cepat ia berkata. Dan toh aku, dengan memandang persahabatan kita, ku harap saja toh aku mau bermurah hati kepada aku, jangan membalikan mangkok nasyipu. Hem, jika memang demikian halnya, baiklah aku memberikan saran kepadam kata pelajar itu. Saran apa toh aku? Jika memang engkau khawatir akan kehilangan pekerjaanmu jika menyerahkan orang tawanan yang berada di dalam kereta. Itu, baikkah engkau menggabungkan adiri kembali dengan kami, bukankah dengan demikian engkau tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Aku yakin, akan bisa memberikan engkau penghidupan yang berkecukupan.